Aduh, dan keberi pengetanduran jam buku Elek temen ya Alhamdulillah, ketemu lagi Tidak-kidak bisa ketemu orang mas dengan kantornya mas? Ya bisa, kesini datang mas ya Bagian yang kosongnya kita, kita bagian yang kosong kita akan opulasi Kita sayat, kita sayat Nah seperti, selanjutnya kita akan memperbanyak tanaman mas Dengan cara sambung pucuk Tadi kita opulasi sudah, sekarang tinggal sambung pucuk Pada tanaman jambu bo Sama saja dengan jambu biji? Bisa, jambu biji juga bisa Sarannya sama gitu ya? Cuma beda itunya? Beda paritasnya Sama, sama Bukan hanya di jambu biji saja, bisa di sawo, bisa dimanggis Jadi yang bisa disambung itu bisa tanaman sawo, bisa tanaman manggis, jambu bo Jambu biji, jambu air Seperti itu Alatnya mas? Alat taruhnya pada baik Alat yang kita gunakan ini Gunting ini buat ngambil entes jambu bolnya Atau batang atasnya kita ngambil Seperti ini batang atasnya nih mas Oh gitu Kita diambil pakai gunting ini Terus harusnya kita pakenya, ini karena keras berkayu harusnya pakai pisau Ini, pisau okulasi Karena pisau okulasinya gak ada, kita ketinggalan Jadi yang ada aja kita pakai silet Jadi alatnya pi gunting sama pisau okulasi atau silet Terus bahan yang akan kita gunakan ini kita jambu biji Oh jambu bol, bukan jambu biji ya Ini jambu bol yang berumur 3-4 bulan juga ini Oh 3-4 bulan, oh sama-sama ya Siap sambung Terus entresnya ini kita ambil dari jambu biji yang unggul itu Yang jamaika atau harman yang dilepas sama kementerian ini Paritasnya harman Kalau kita bilangnya jambu bol jamaika Yang merahnya merah ati Kalau dimakan buahnya kapus-kapus itu seperti itu Oh iya 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 Yang buahnya besar-besar Terus Bahannya udah apa Tadi alatnya sudah bahannya baru ini Dua ini bahannya Plastik Buat pengikat ini plastik transparan Tapi beda dengan yang tadi Apa Okulasi Bukan Jadi dia ini pakai sungkup Kalau sambung tambahan lagi Oh Biayanya Buat plastik esnya buat sungkupnya ini Setelah disambung baru ditutup pakai ini Oh betul Ya seperti itu mas Jadi bahannya ada 3 Jambu bol Terus sungkup Dan plastik transparan pengikatnya Ini? Entresnya ya jadi 4 ya Ya mas Jadi 4 sama man ini ya Seperti itu mas Kita akan Praktik ya mas ya Ya diperhatikan dia Ini daun-daunnya ini kita kupas mas Maksudnya kenapa mas Dibuang Karena kita susah Kalau nggak dibuang Kita mau ngikatnya tenang Oh iya Supaya jangan menghalangi Kita mengerjakan ini penyambungan 20 cm lagi ya mas ya Oh pada bayar 20 cm ya Kalau gagal bisa turun Ini di sini 20 cm Kita potong mas nih Oh iya iya Kita potong Setelah dipotong kita belah sama rata mas Belah sama rata sepanjang 2-3 cm Kembali lagi kita sampai 2-3 cm ya mas Oh iya iya Terus ambil entresnya yang sama besar Hmm Atau lebih besar batang bawah daripada ini Rumusnya lebih daripada batang atas Oh ini Kalau ininya besar Ininya kecil ini Dia akan nggak nyambung Akan di luar Makanya ini harus lebih besar dari entres Ya iya iya Kita ambil yang sama ya Hmm Tapi nyari yang sama agak susah Kita cari ya minimal yang Hmm Hmm Sedeng lah Yang mendekati Ya Kalau hitam begini mas jelek nih Oh Ini jangan dipakai mas Ini pasti nggak jadi mas Ini kenapa ini kalau hitam biasanya Ini Pohonnya kurang sehat Kurang pupuk Oh gitu Sebenernya kalau mau ngambil entres Kita buat nyambung Atau buat okulasi Kita sehatkan dulu pohonnya Kita pupuk dulu Seminggu atau dua minggu Baru bisa diambil entresnya Hmm Supaya sehat Kita ganti ya mas ya Iya ini ketahuannya Yang jelek ini ya Iya Ntar kita bandingkan dengan yang Yang ini nih Yang bagus nih mas Ini yang bagus Ini panjangnya 2-3 cm juga mas Oh gitu Nah ini kan bagus kan Beda dengan yang itu Ini lebih cerah gitu ya Iya Daripada ini gitu Ya berarti ini yang sehat ya mas Iya betul-betul Ya udah gitu Kita masukin ya mas Hmm Kita masukin Ini seperti ini masukin Hmm Kembali lagi mas Ini tadi salah satu sisinya Hmm Yang rata Seperti ini mas nih Ini biarkan tidak rata mas Ini tidak rata Ini rata nih Hmm Yang ini rata mas Oh yang rata nih ya Nah yang ini satu sisi tidak rata Hmm Karena kita tadi nyari yang sama Itu susah Hmm Makanya kita cari Apa ditempatkan sebelah sisi Hmm Jadi tujuannya ini Silem ketemu silem Plum ketemu pulem Oh yang ini rata itu ya Pembuluh kayu ketemu pembuluh kayu Pembuluh tapis Pembuluh tapis Tidak harus dua-duanya ya Tidak Oh mas Mas mau nyari Maksudnya mau dirubah Di tengah-tengah begini Ini pasti tidak jadi Karena ini tidak Tidak ketemu Antara silem dan plumnya Nah seperti itu Makanya kita cari sebelah aja Hmm Seperti itu Dapat mas Ya Ya kita ikat ya mas Ya ya Ikatannya seperti biasa mas Dari bawah ke atas Ya Tapi Ini harus agak kencang mas Karena dia ada kayunya Beda dengan tadi Cuma matanya Dengan okulasi Kalau ini harus kencang Hmm Ini harus kencang Terus bagian yang luka ini Ditutup mas Terus abis ke atas Turun lagi ke bawah mas Ikatnya seperti ini Nah Setelah itu Ini Tujuannya bentuk itu bagaimana Itu kenapa Ini Kan gini mas Kalau kita tutup Ini Ini kita tutup Ini kita sungguhkan setelah ini Ini akan mengembun mas Di sini Oh Otomatis kalau ini tidak ditutup Air akan masuk dan busuk Hmm Ya ya Gak jadi berarti ya Ya Gak jadi kalau busuk Makanya ini sampai sini Ngikatnya kita Sampai atas Ini untuk menahan Biar air itu gak masuk Ya Karena ini pasti akan mengembun ini Hmm Hmm Akan mengembun Sudah gitu Ya Supaya jangan terbang kita ikat Makanya ikatan di sini Jangan terlalu kencang Oh Gini aja supaya jangan terbang Kalau Kalau Enggak kencang gini Tujuannya ini Biar si embun ini Airnya jatuh ke bawah Oh Tapi kalau kencang tinggi Dia akan mengumpul di sini Oh Mengumpal itu ya Tetap bisa kayak air hujan turun ke sini ya Iya Jadi Hmm Nah ini mas Setelah ini 3 sampai 4 minggu Hmm Ini akan keluar tunas Nih seperti ini mas 3 sampai 4 minggu Oh 3 sampai 4 minggu Ini akan keluar ini Hmm Ini yang jadinya seperti ini mas Oh gitu Ini dibuka tadi sungkupnya Tadi ya sudah dibuka Sungkupnya seperti ini Oh ini 3 sampai 4 minggu 3 sampai 4 minggu Oh Nah setelah ini Ini kan pertanyaannya mas pasti bertanya Kok ini enggak dibuka Iya Nah ini dibukanya setelah 3 bulan 2 sampai 3 bulan Atau Hmm Dia ini mas Seperti ini nih Ikatannya seperti mencekik ya mas Hmm Setelah mencekik ikatannya ini Baru dibuka talinya Seperti itu Oh Ini Plastik yang bawah ini Terakhir umur 3 sampai 4 bulan gitu 3 2 sampai 3 bulan Oh 2 sampai 3 bulan Iya Atau Setelah mencekik seperti ini Hmm Iya Baru 2 bulan juga udah mencekik Baru kita dibuka Hmm Tujuannya dia berarti sudah menyatu benar-benar Iya Seperti itu Oh Iya Ada yang ditanyakan lagi mas Kalau yang Untuk 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 Tanaman yang hasil ini Itu Bisa dipindah ke Misalkan kita mau ke lahan berapa Ini kita ada syaratnya mas Apa ada Apa Daunnya berapa Ya Ini ada syaratnya Karena Tinggi tanaman ini Menurut BPSB ini Harus minimal 50 cm Oh Dure itu ya Iya Baru bisa ditanam di lahan Seperti itu Ya mas Nah Jadi Jambu ini Atau tanaman apalagi Apalain Selain jambu itu Ada ketentuannya Dari BPSB Tingginya harus 50 cm Baru bisa ditanam Oh gitu Seperti itu mas Iya Ya Paham ya mas ya Ya Jangan kiri kanan Ya cuma sebelah ini Iya Jadi Kalau kiri kanan Keluar akarnya ini lebih sedikit mas Hmm Kalau kita Misalkan gini Pasti Mija Sampai Subt demás TAN Terima jourd Subti 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 Subti